Nah, kalau muslimnya dalam muslimat Rahimani warahmatullahi wabarakatuh Kita pernah bahas pada acara ini ya Lagi on air ya Setiap pagi ya Kita bahas tentang masalah hulu Ya, hulu itu ialah Istri yang mengugat cerai kepada suaminya Kalau istri yang mengugat cerai Karena tidak sabar bersama suaminya Maka istri harus mengganti rugi Memberikan uang atau Ganti rugi sesuai kesepakatan Antara dia dengan suaminya Umpamanya suaminya tidak mau menceraikan Akhirnya apa dia mau hulu Aku mau hulu mengugat cerai Dan aku akan memberikan engkau uang sekian Umpamanya mengulangkan mahar Berapa juta umpamanya Nah, kalau suaminya menerima Maka jatuhlah hulu Ya, hulu ya Dan suaminya menceraikan istrinya Tapi kalau suaminya bukan hulu Keduanya sepakat Bahwa suaminya dan istrinya akan bercerai Dan suaminya telah menjatuhkan talak Kepada istrinya Secara hukum syariat Meskipun belum dijatuhkan talak oleh pengadilan Maka ini sudah jatuh sesuai dengan syariat Ya, memang kalau saya mendengar Ya, bahwa Yang sekarang ini di Indonesia Hukumnya itu Pengadilan menjatuhkan talak Meskipun suaminya sudah menjatuhkan talak Berkali-kali Ya, tapi pengadilan belum menjatuhkannya Mengesahkannya Maka belum jatuh talaknya Mohon maaf, saya katakan Hukum yang seperti ini tentunya bertentangan dan hukum agama kita Karena, karena ketika suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya Maka telah jatuh talak tersebut Ya Kecuali suami ingin merujuk kembali Oleh sebab itu, jangan sembarangan Ya, setiap suami mengucapkan kalimat talak Jangan sembarangan tahan lisannya Ya, karena apa? Khawatir akan menjadi sebuah penyesalan Ketika terlalu mudah menjatuhkan talak Habis talaknya, talak tiga Tak boleh lagi bersama dengan istrinya Dan mohon maaf, banyak kasus juga diantara kaum muslimin Setelah talak tiga pun Masih tetap mereka berumah tangga Bersama Mohon maaf, juga berhubungan suami istri Akhirnya jatuh kepada perbuatan zina Na'udhi billahi min de'alim